Seorang kakek berusia 75 tahun terpaksa tinggal di rumah tidak layak huni dan nyaris ambruk di Kabupaten Cianjur. Kakek tersebut pemirsa terpaksa tinggal di rumah Bobrok karena keterbatasan ekonomi. Sang kakek berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumahnya agar bisa tinggal dengan layak. Seperti inilah kondisi tempat tinggal kakek bayahaki. Kakek berusia 75 tahun yang tinggal bersama satu orang anaknya di kampung Karangnunggal, Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Kondisi rumahnya yang nyaris hancur, nyaris ambruk. Bagian dalam rumahnya tidak memiliki atap. Siang dari kayu dijadikan penyangga atap rumah yang hampir roboh. Kesehariannya kakek bayahaki menjadi kulit cangkul di lahan kebun milik orang lain dengan penghasilan yang tak menentu. Untuk beristirahat dan tidur, kakek bayahaki menempati kamar depan. Dinding-dinding kamarnya terbuat dari terpal, tidak ada pintu. Dahulu rumahnya tidak separah ini, namun akibat getaran gempa bumi dua tahun lalu membuat rumah kakek ini rusak berat. Kakek bayahaki menempati rumah tersebut hanya pada siang hari saja, jika malam datang atau hujan deras turun. Kakek bayahaki terpaksa harus berjalan sejauh satu kilometer untuk menumpang tidur di rumah anaknya, karena takut saat sedang tidur di malam hari rumahnya ambruk. Menurut sang anak, ayahnya enggan untuk meninggalkan rumahnya yang nyaris ambruk, karena menyimpan sejuta kenangan bersama almarhum sang istri yang meninggalkannya 51 tahun lalu. Sang anak pun tidak bisa berbuat banyak melihat kondisi rumah orang tuanya karena keterbatasan ekonomi. Keluarga sangat berharga. Harap kepada pemerintah setempat maupun pemerintah pusat agar bisa membantu untuk memperbaiki rumah kakek bayahaki agar layak untuk dihuni.